Ketua Umum PSSI, Erik Thohir memberi peringatan kepada klub-klub di Liga Indonesia untuk menjaga komitmen dalam mendukung Timnas Indonesia, Minggu, 4 Juni 2023. Timnas Indonesia memiliki jadwal yang padat hingga Januari 2024 mendatang. Berbagai kompetisi akan diikuti, baik di level senior hingga kategori usia. Beberapa agenda Timnas Indonesia ke depan ialah FIFA Match Day di bulan Juni dan September. Kemudian kualifikasi Piala Asia U23 AFC 2024 pada September. Selain itu, ada pula kualifikasi Piala Asia 2023 yang digelar Januari 2024. Jadwal padat yang akan dilakoni Timnas Indonesia ini tentu menuntut kesediaan pihak klub untuk melepas pemainnya demi membela Panji Merah Putih. Oleh karena itu, Erik Thohir pun berharap agar pihak klub bisa mendukung perjuangan Timnas Indonesia dan mengizinkan pemainnya untuk membela skuad Garuda. Erik mengungkapkan bahwa antara PSSI bersama pihak Liga dan badan tim nasional, BTN, telah terjalin kesepakatan untuk mendukung Timnas saat berlaga. PSSI saat ini telah mengumumkan tentang jadwal pertandingan yang akan dilakoni Timnas Indonesia, jauh-jauh sebelum jadwal Liga 1 dikeluarkan. Dengan demikian, menurutnya tidak ada alasan bagi pihak klub untuk tidak melepas pemain membela Timnas. Orang nomor 1 di PSSI ini pun mempertanyakan pihak klub terkait rasa nasionalismenya. Tak hanya itu, Erik juga bakal turun tangan langsung apabila klub mempersulit pemain. Ditambahkannya, guna mendapatkan hasil maksimal di setiap pertandingan yang dilakoni Timnas, nantinya para penggawa squad Garuda akan menjalani pengusatan latihan. Ia tidak ingin Timnas sepak bola Indonesia menjadi bahan ejekan karena kekalahan yang sering dialami.